Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 11 September. Ia dinilai terbukti terlibat dalam proyek hambalang atau proyek-proyek lainnya dan tindak pidana pencucian uang. Dia juga harus membayar uang pengganti 94,18 miliar rupiah dan 5,261 juta dolar Amerika Serikat. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aswandi itu, Jaksa KPK menyebut uang pengganti yang dituntut untuk dikembalikan jumlahnya sama dengan uang hasil tindak pidana korupsinya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidir selama 5 bulan. Tiga, menghukum terdakwa Anas Urbaningrum membayar uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diproleh dari tindak pidana korupsi inkasu sebesar 94,180,050,000 rupiah. Dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan. Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda yang akan disinta oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilenang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Atas tuntutan itu, Anas dan tim penasihat hukum meminta 10 hari untuk menyiapkan pledoi. Namun, majelis hakim hanya memberi waktu sepekan hingga sidang akan kembali digelar pada Kamis 18 September. Julian Saputra, Bos Kota TV melaporkan dari Jakarta.